Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman peracinta tanaman jumpa lagi dengan channel saya Kersomulyofam hari ini saya tidak sedang merawat tanaman buah juga tidak sedang merawat sayuran tapi sedang merawat bunga ini bunga yang sedang saya rawat adalah bunga adenium yang beberapa waktu yang lalu sudah saya pindahkan dari tempat pembedingan atau persemayan ya dari persemayan sudah kita pindah ke polybag hari ini saatnya untuk memberikan pupuk untuk pertama kali supaya bunga cepat besar bagaimana caranya dan apa pupuk yang digunakan ikuti terus video ini sampai habis jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman tahu kalau ada video baru dari saya seperti inilah kondisi adenium saat ini ya setelah pindah dari tempat semai ke polybag ini kondisinya seperti ini bonggolnya masih kecil ya nanti kita berikan pupuk supaya dia lebih cepat tumbuh gede lebih begitu ponggolnya ini sementara yang lain juga masih kecil seperti ini hai 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 sedangkan pupuk yang saya gunakan adalah pupuk ini NPK ya dari biara milah merknya ya seperti ini saya menggunakan satu genggam ini yang mana ini kira-kira satu setengah sendok makan yang ini nanti akan kita larutkan ke dalam satu timba kecil air saya sudah siapkan air segini ya kemudian ini kita larutkan disini dan kita aduk fungsi dari bubuk NPK ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ya karena uncur NP dan kanya seimbang untuk mempercepat pertumbuhan batang daun dan akar terutama pada batang ini diharapkan nanti dia bisa tumbuh menjadi besar ya karena ini nanti kita setting untuk menjadi bonsai nah ini sudah larut ditandai dengan berubahnya warna air setelah warna airnya berubah kita merasakan dengan kayu yang saya pegang ini sudah tidak ada putiran dibawahnya maka ini sudah bisa digunakan dosisnya kecil sekali memang ya dari satu timba ini air yang saya siapkan hanya menggunakan kurang lebih satu sendok makan saja bubuk NPK nya selanjutnya kita berikan atau kita aplikasinya dengan cara dikocor kita gunakan kayu untuk ngocor jangan terlalu banyak ya adik 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton